Di sini saya selaku mewakilkan dosen saya akan membuka webinar pada pagi hari ini. Saya nyatakan webinar pagi ini dibuka. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan peraturan berkait webinar pada pagi hari ini, yaitu ketika narasumber menyampaikan materi, dimohon kepada semua peserta untuk mematikan mikrofon. Dan apabila setelah penyampaian materi dari peserta ingin menyampaikan tangkapan atau pertanyaan, bisa melalui fitur raise hand untuk bisa disampaikan secara langsung dan melalui kolom chat di zoom yang tertera di layar. Baiklah, selanjutnya saya mempersilahkan kepada ketiga narasumber untuk menyampaikan materi pada webinar pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Khalid selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Dan selanjutnya, terima kasih kepada Pak Keryl selaku pemimbing. dan terima kasih kepada Pak Andres selaku pemimbing penelitian yang di lapangan. Dan juga terima kasih kepada staff Ekoton dan juga Pak Prigi sebagai founder dari Ekoton. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dalam webinar kali ini. Yang pertama-tama, mau memperkenalkan kembali kawan-kawan saya. Yang pertama ada Dita Adriana yang akan membahas mengenai mikroplastik. Boleh disapa dulu, Kak Dita. Selanjutnya ada Kak Ayuwanda yang akan membahas mengenai pelangton. Jadi siapa, Kak? Halo semua, selamat pagi. Dan ada saya, Aisyah Waira, yang akan membahas mengenai bentos. Langsung ke materi ya. Jadi BNPB menyatakan bahwa sebesar 98 persen, saya ulangi, sebesar 98 persen sungai di Indonesia tercemar. Kira-kira apa ya akibatnya? Akibatnya adalah adanya limbah yang dihasilkan baik dari pabrik maupun aktivitas manusia. Lalu, apa ya dampaknya bagi organisme air seperti itu? Jadi, kan limbah itu dibuang ke perairan seperti itu. Sedangkan perairan tersebut merupakan habitat bagi ikan-ikan ataupun organisme lainnya seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan sendiri, misal rumah kita disuplai sampah seperti itu. Apakah kita akan nyaman tinggal di situ? Tentu tidak. Yang sama seperti ikan dan organisme lainnya. Atau bahkan dapat dilihat dari berita selanjutnya yaitu ikan mengalami kematian karena adanya pencemaran. Lalu, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini? Yaitu dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 mengenai konservasi sumber daya ikan. Salah satunya yaitu dengan menetapkan suaka ikan. Lalu, apa suaka ikan itu? Jadi, suaka ikan merupakan suatu ekosistem perairan baik tawar, payau maupun laut yang berguna atau berfungsi sebagai tempat perlindungan dan perkembang biakan bagi ikan-ikan jenis tertentu seperti itu. Dan salah satu suaka ikan terdapat pada Kali Surabaya. Namun, tidak dipungkiri bahwa di kawasan suaka ikan masih banyak didapati atau terdapat baik pabrik maupun kegiatan manusia seperti itu. Industri besar maupun mengenengah dan kegiatan manusia. Yang pastinya, dari pabrik maupun kegiatan rumah tangga tersebut menghasilkan sebuah limbah. Dan limbahnya secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas perairan seperti itu. Sehingga perlunya kita mengamati bagaimana kualitas perairan di suaka ikan Kali Surabaya. Nah, bisa dilihat di foto ini terdapat banyak sampah di bantarannya. Ini merupakan kegiatan kami saat menyusuri sungai di kawasan suaka ikan Kali Surabaya. Saat menyusuri sungai ini, kami melihat sampah-sampah di bantaran ini terus menimbulkan kekhawatiran bagi kami. Sehingga hal ini mendorong kami untuk melakukan identifikasi jenis-jenis plankton, bentos, dan mikroplastik di kawasan suaka ikan Kali Surabaya dan untuk mengetahui kualitas air kawasan suaka Kali Surabaya dari tiga ikator tersebut. Berikut adalah peta pengambilan sampel pengamatan kami. Yang di titik pertama, yaitu stasiun 1, itu merupakan hulu dari suaka ikan, yaitu di daerah Melirip, tepatnya. Kemudian yang stasiun 2, di titik kedua ini, itu di bagian tengah di daerah Peringin Anom. Kemudian di stasiun 3, merupakan gilir dari suaka ikan yang bertempat di daerah Legundi. Mikroplastik. Apa sih mikroplastik itu? Mikroplastik adalah remahan, pecahan, serpihan plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Next. Next. Berdasarkan sumbernya, mikroplastik itu terdiri dari dua sumber, yaitu sumber mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer adalah mikroplastik yang dibuat dalam bentuk mikro atau mikrobits, butiran-butiran, dalam produk perawatan kulit atau produk personal care, seperti sabun mandi, kemudian body scrub. Lalu untuk mikroplastik sekunder merupakan pecahan bagian atau hasil fragmentasi dari partikel plastik yang berukuran lebih besar. Kemudian untuk kelimpahan mikroplastik dan distribusi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti arus gelombang, arah angin, kemudian pasang surut, serta kepadatan pendidik. Nah, ini adalah gambar dari proses terfragmentasinya mikroplastik. Seiring berjalannya waktu, sampah plastik itu mengalami degradasi atau penurunan nilai atau status. Nah, proses perubahan plastik itu dapat terjadi akibat satu, paparan radiasi sinar ultraviolet, kemudian radiasi termal, kemudian oksidasi, lalu pertumbuhan biofilm atau perkumpulan bakteri. Lalu ada gelombang laut serta gigitan biota. Sehingga mikroplastik ini terfragmentasi atau memecah menjadi mikroplastik. Proses ini menyebabkan perubahan warna, kemudian perubahan bentuk dan ukuran, lalu perubahan densitas, serta perubahan kristalinitas. Next. Apa saja sih jenis mikroplastik itu? Dari pengamatan yang setelah saya lakukan, saya mendapati tiga jenis mikroplastik. Ada fragment, filament, dan fiber. Fragment itu bentuk yang berasal dari pecahan plastik yang berukuran besar, seperti botol plastik, kemudian cuilan atau remahan barang-barang yang berbahan dasar plastik. Lalu untuk filament, merupakan pecahan plastik yang tipis, seperti keresak atau kantong plastik. Lalu untuk fiber ini, yang memanjang ini, merupakan fragmentasi atau pecahan jaring ikan, kemudian kain sintetis, serta benang. Nah. Apa sih dampak dari mikroplastik di dalam perairan? Tentunya mikroplastik ini memberikan dampak negatif terhadap biota perairan. Selain itu juga berbahaya bagi biota khususnya ikan, karena apabila mikroplastik ini termakan dapat menghambat sistem pencernaan. Lalu terkumpulnya mikroplastik itu pada saluran pencernaan biota dapat menimbulkan rasa kenyang yang palsu. Mengapa? Karena dia akan memakan mikroplastik, kemudian dia merasa kenyang, sehingga nutrisi dalam tubuhnya itu tidak tercukupi. Hal ini mengakibatkan ikan itu akan mengalami penurunan nafsu makan. Tidak hanya sistem pencernaan saja, melainkan berbagai bentuk mikroplastik ini juga dapat merusak bagian organ lain pada biota. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh hewan itu dapat menumpuk di saluran pencernaannya, sehingga dapat menimbulkan luka akibat tergores mikroplastik, karena mikroplastik itu kan cerpihan-cerpian, jadi bisa menggores organ-organ dalam biota air. Kemudian tertelannya mikroplastik pada biota perairan ini, selain merusak saluran pencernaan, juga mampu memperlambat tingkat pertumbuhan, kemudian menghambat proses reproduksi juga tentunya. Hal ini dapat berakibat terjadinya transverse bahan toksik ke dalam biota melalui rantai makanan secara tidak langsung. Apabila hal ini terjadi secara kontinu atau terus-menerus, maka manusia juga akan berpotensi terkontaminasi mikroplastik melalui rantai makanan. Nah sekarang kita sedikit bahas dampaknya jika mikroplastik tidak sengaja termakan oleh manusia. Bahaya mikroplastik itu jika berada dalam tubuh manusia, itu mampu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, kemudian juga mampu terjadi pembengkakan usus. Ukuran mikroplastik yang sangat kecil ini juga memungkinkan transportasi ke organ lain, seperti ke dirijal dan lain-lain. Selain itu dampak mikroplastik itu juga mampu memicu terjadinya kanker. Nah berikut ini adalah alat-alat yang saya gunakan pada saat pengambilan sampel atau pengamatan. Untuk yang pertama, long stick taliban. Saya mau membahas sedikit tentang long stick taliban atau LST, di mana LST ini merupakan modifikasi alat untuk mengambil mikroplastik dari ekoton. Sehingga LST ini merupakan bentuk sederhananya lah istilahnya. Mengapa? Karena supaya masyarakat umum itu bisa ikut andil dalam mengecek kualitas air di daerahnya masing-masing. Karena alat ini juga mudah penggunaannya, lalu hemat biaya, seperti itu. Kemudian ada kertas saring, lalu ada taliban, lalu ada cawan petri, ada ember, dan mikroskop stereo. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, saya menyaring air, mengambil air dengan ember sebanyak 10 liter, lalu saya saring dengan LST, seperti itu. Kemudian saya ambil kertas saringnya, lalu dilipat, kemudian dimasukkan ke wadah sampel, seperti gambar di sebelah kanan ini, itu setelah disaring, kemudian setelah dilakukan preparasi sampel, dilakukan pengamatan. Untuk kelimpahan jenis mikroplastik pada suaka ikan kali Surabaya, di daerah hulu, jenis yang mendominasi daerah hulu ini adalah fiber. Itu sekitar 150 lebih. Lalu untuk di daerah tengah atau di daerah ringan anom, itu ditemukan jenis yang mendominasi adalah film atau filament. Kemudian di daerah hilir atau di daerah legundi, ditemukan jenis yang mendominasi adalah film atau filament. Terima kasih. Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Saya lanjutkan ya. Untuk rentang ukuran mikroplastik pada suaka ikan kali Surabaya itu, yang saya temukan, yang paling banyak adalah ukuran 30 sampai 1000 mikrometer, dengan jumlah 626 artikel. bisa dibayangkan kan, ini tuh ukurannya sangat kecil sekali, sehingga ukuran seperti ini dapat dengan mudah termakan oleh biota perairan, seperti ikan. Next. Untuk pelangton dibawakan oleh rekan saya, Ayu Wanda, dipersilahkan. Oke, terima kasih buat Kak Gita. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelangton. Jadi sebelum membahas pelangton lebih jauh, kita harus tahu apa sih pelangton itu. Jadi secara umum, pelangton itu dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang melayang di air dan berpindah-pindah, mengikuti aliran air, meskipun pelangton itu sendiri mempunyai kemampuan untuk bergerak, namun secara terbatas. Next. Nah, ini salah satu jurnal di tahun 2015 yang ditulis oleh Iswanto. Jadi beliau ini menggunakan pelangton sebagai indikator untuk melihat kesuburan suatu perairan. Nah, kenapa sih harus pelangton yang jadikan indikator? Karena pelangton, baik itu tito pelangton ataupun zooplankton, itu merupakan sumber pakan bagi organisme perairan, salah satunya itu seperti ikan. Jadi kita tahu semua kan, kalau di kartun pombok itu ada karakter pelangton yang punya sifat dahat, terus isik, ternyata tuh faktanya kalau di perairan, pelangton itu nggak punya sifat yang kayak gitu, malah pelangton itu punya peran yang penting buat perairan, yaitu sebagai makanan buat ikan. Selain itu, pelangton ini juga bisa menunjukkan suatu daerah itu punya kualitas air bagus atau nggak sebagai tempat penujahan dan tempat asuhan berbagai organisme air, seperti itu. Next. Nah, karena seperti yang tadi Kak Dita jelasin, ukuran mikroplastik itu bisa menyerupai pelangton, jadi ikan ini bisa salah menduga. Ikan ini bisa salah makan, jadi dia tuh malah makan mikroplastik bukan makan pelangton. Jadi itu menimbulkan kenyang palsu. Jadi dia emang merasa kenyang, namun apa yang dia makan ini bukan suatu nutrisi, jadi dia tidak mendapatkan nutrisi yang dia butuhkan. Nah, karena, kan agak serap ya kalau lihat tahu, oh, kata tuh mikroplastik bisa sampai dimakan oleh ikan. Hal ini membuat saya tertarik untuk melakukan pengamatan tentang jenis-jenis pelangton yang ada di suaka ikan dari suaka. Nah, di kegiatan pengamatan dan identifikasi ini, alat-alat yang dibutuhkan, yaitu seperti pelangton net, terus ada headless raster counting cell, kemudian ada VTT test, kemudian ada botol sampel, lalu ada mikroskop, dan ada object class. Untuk metode penelitiannya sendiri, metode dosen pelangton ini dilakukan dengan menggunakan pelangton net dengan mesh yang berukuran 300, dan diameternya 30 cm. Untuk step yang pertama, yang dilakukan itu dengan melempar pelangton net sejauh kurang lebih 7 meter, jadi 7 meter ini bisa menyaring volume air sebesar 100 liter. Nah, setelah dilempar ke perairan, itu ditarik kembali pelan-pelan, lalu diangkat, nanti airnya itu yang sudah tersaring, itu akan terkumpul di botol sampel yang ada di pelangton net. Nah, setelah dari botol sampel pelangton net itu, bisa kita pindahin ke botol sampel kaca yang ukurannya 250 mili, lalu kita teteskan formalin. Nah, setelah itu bisa langsung, kita lakukan identifikasi menggunakan mikrofon. Next. Nah, dari kegiatan identifikasi ini, ada data yang saya dapatkan, itu merupakan rata-rata individu perspesiesnya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu, ada grafik dari stasiun pertama, yaitu stasiun mirip. Di stasiun mirip ini ditemukan sebanyak 12 spesies. Ada sekitar 10 fitoplankton dan 2 zooplankton. Bisa dilihat di grafik ini, ada satu spesies yang mendominasi di mirip, yaitu melosira SP. Nah, melosira SP sendiri ini merupakan salah satu spesies dari kelas basilario-viceae, di mana kelas basilario-viceae ini merupakan kelas atau komponen fitoplankton yang paling sering ditemukan di perairan. Jadi, kayak, apa ya, aktor utamanya fitoplankton di satu perairan itu adalah kelas basilario-viceae. Nah, kemudian di sebelah kanan bisa dilihat ada grafik dari stasiun kedua, yaitu wingen atom. Tidak berbeda dengan stasiun pertama, mirip, masih didominasi oleh spesies melosira SP dengan besar rata-rata individu perspesiesnya 11,37. Next. Untuk stasiun yang ketiga, yaitu Lugundi. Di stasiun ini agak berbeda dari dua stasiun sebelumnya. Jadi, di Lugundi ini yang mendominasi bukan melosira lagi, tapi yang mendominasi yaitu Oscillatoria tenuis, di mana di mana Oscillatoria tenuis ini merupakan genus yang gampang beradaptasi jika perairannya itu tertemar. Jadi, dia itu punya kemampuan untuk beradaptasi dengan zat-zat yang yang beracun. Seperti itu. Nah, di Lugundi ini ditemukan spesies sebanyak 15 dengan rata-rata individu perspesiesnya Oscillatoria itu sebesar 5,37. Jadi, sehingga jumlah, jika kita jumlah semuanya, bisa dilihat perbandingan rata-rata total individu per stasiun itu paling besar dimiliki oleh stasiun pertama, yaitu mirip sebesar 76 spesies. Next. Nah, setelah kita mengetahui jumlah stasiun flangtonnya di setiap stasiun, itu kita bisa mengklasifikasikan indeks kaneka ragamanya dan tingkat pencemarannya. Ini di atas itu merupakan klasifikasi klasifikasi yang saya kutip dari Jurnal Dewi Yansi DKK tahun 2014, ini sebagai patokan untuk mengklasifikasikan indeks kaneka ragamanya dan tingkat pencemaran suatu perairan. kalau dilihat dari tabel berikut, stasiun lirip, bunyi anong, dan Lugundi itu bisa diklasifikasikan memiliki keaneka ragamanya yang sedang dan tingkat pencemarannya itu tidak tergolong mengalami pencemaran yang sedang atau ditingkat menengah. Ini beberapa dokumentasi hasil identifikasi yang saya lakukan untuk di baris pertama itu ada kelompok fitoplankton contohnya seperti melocira SP kemudian oscilatoria tenunis dan spirogira SP untuk yang di baris kedua yang di bawah itu merupakan zooplankton di genus monoponata yaitu spesies brantionus plicatilis dan salisiporum lanjutnya bentos yang akan dijelaskan oleh Aisyah terima kasih kalau Anda pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih bentos itu jadi bentos merupakan suatu organisme yang mendiami dasar perairan dan bentos yang biasa digunakan sebagai indikator kualitas air merupakan bentos yang berukuran makro atau biasa disebut sebagai makro zoobentos atau nama lainnya juga bisa disebut sebagai makro invertebrata benti bentos ini sama dengan plankton yaitu sebagai makanan utama dari beberapa jenis ikan bentos juga memiliki sifat diantaranya yaitu relatif menetap karena telah kita ketahui bahwa bentos ini hidup di dasar perairan seperti itu sehingga apabila kita mengukur suatu kualitas perairan maka dapat dijadikan bentos sebagai indikatornya selanjutnya sifat yang lain merupakan bentos yaitu dipengaruhi oleh populasi tumbuhan air mengapa demikian karena tumbuhan air merupakan makanan bagi makro jawa bentos dan juga tumbuhan air berperan sebagai tempat berlindung selanjutnya bentos memiliki rentan toleransi yang berbeda-beda dari setiap familinya sehingga dapat dijadikan indikator kairan seperti itu berikutnya adalah jurnal yang menggunakan bentik makro intergebrate sebagai indikator dari kualitas perairan di sungai kecil di mediteranya lalu apa saja jenis makro jawa bentos berikut merupakan beberapa ordo dari makro jawa bentos ada epemeroptera plekoptera tricoptera oligoseta dan hirudinea untuk kelompok EPT atau epemeroptera plekoptera dan tricoptera merupakan bentos yang sangat sensitif terhadap pencemaran seperti itu sehingga apabila suatu perairan tidak terdapat kelompok EPT maka dapat diindikasikan bahwa suatu perairan tersebut terdapat pencemaran seperti jadi kelompok EPT itu merupakan seperti orang-orang keraton seperti itu berbeda dengan oligoseta dan hirudinea yang merupakan orang biasa orang keraton ini hanya ditemukan pada misalnya daerah Jogja daerah Solo hanya ditemukan di tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu karena mungkin terima kasih Terima kasih. 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 terima kasih.